Intro Welcome to SRWILL guys Kali ini gue lagi ada di si Ruby nih Nah gue ngerekam ya Ini pake Seventy My Jadi ini versi yang namanya Omni Gini ini meter-meter nih Bisa bentuknya gitu yang meter-meternya Tuh Tuh Sibah keliatan Nah gue kali ini Pingin ke Bandung ngejemput velg HSR Folds yang Kita custom Jadi flashnya itu pake BBS Tapi lips dan barrelnya Itu dari HSR guys Nah kenapa kita kirim ke Bandung Karena Si Vakwildad sini Mas Willi FWD itu udah spesialis banget Pemasangan-pemasangan velg Yang tripis Yang tupis Itu udah jago banget Nah Katanya gue udah selesai Gue pengen ngeliat ngasilnya seperti apa Kalo kemarin pas gue kirim itu sih terpisah ya Flashnya sendiri Barrel dan risetnya sendiri Nah ini Udah jadi nih velgnya Dan gue ditemani sama Iqbal Kita naik Ruby ke Bandung Wah pokoknya kalian harus ikuti kegiatan gue Hari ini Oke guys Sekarang gue udah di daerah Cipularan Nah tadi gue lewatin MBZ tuh Enaknya Ruby ini Kita bisa ngeliat Pemandangan-pemandangan dari MBZ Karena kan Ruby ini cukup tinggi juga Nah kalo kalo gue ngeliat full Jalanan MBZ tuh enak Tapi kan bus gak bisa ya Dijarung gini Salah satu mobil yang Enak kalo diajak jalan jauh Dan sekarang kita sudah km 73 Gue tuh ngasih tau ke temen-temen Kalo jalan jauh Yang harus kalian perhatikan itu kalo mobilnya Sudah berumur Nah hasil bih sendiri kan pada tahun 2019 Di 2014 nih umur munculnya Prasih sudah 6-8 ya 8 tahunan lah mobil ini Nah itu terhatiin hampir panas Tidak terhatiin Jangan sampe dia naik sampe mentok Itu berarti overheat semua dia Dan Kalo Ruby sendiri sih gak ada problem Selama ini gue ke Jogja Bulat-balik tuh gak ada problem Nah ada pendurasi Kesana Ke tempatnya Mas pilih itu Sekitar Masih ada 1 jam lagi nih Kalau dia keluar Kita juga gak terselah Masih Luat nih Masalah Oke guys Sekarang gue udah nyampe di bengkel Fakwildan nih Punyanya om Willy FWD Dan tadi Gue Sempet mampir dulu Atur kita nyampenya itu Kesini itu sore Tapi karena Gue udah kontekan juga sama Om Arin Kunto Nah gue tadi ngonten dulu Kita gerbek bengkelnya dia tuh guys Nah sekarang gue lagi Pingin ngeliatin ke temen-temen sekalian Dan ngambil ini velg Karena velgnya ini Customan guys ya Jadi lips dan barrelnya dari HSR Vestnya pake Si BBS Wah ini Kita baru nyampe aja Udah disambut sama mobil ganteng Ada cipik turbo Nah ini dijual nih kemarin Katanya nih Cipik turbo nya nih Gak tau udah laku apa belum Ini ada crown Terus ada mercy nih Katanya yang baru pasang air suspension nih Dari fill air nih Wah itu ada camry tuh Nah ini Onternya lagi di dalam guys Kita panggil aja Nah guys Nah sekarang gue udah sama Mas Willy nih Ketemu lagi Ketemu lagi Kalau kemarin kan velgnya mercy tuh ya Di sini Di belah-belah juga tuh Nah kali ini mas Jadi kita belah si BBS nya Vestnya Barrel dan liftnya dari HSR ya Nah kan Sesuai request gue juga kan HSR adain deh Lip sama barrel Nah Akhirnya kewujud Akhirnya kewujud ya Dan ini Bener-bener di build disini guys Jadi Gue nganter itu kemarin Cuma terpisah-pisah semua Terpisah semua Terpisah semua Posisi belum ada yang dilobak Vestnya baru ya Vestnya baru Lip barrel juga baru Baru Nah ini di ripen disini juga mas ya Ripen disini juga Tuh Ada Kerumitan gak sih mas Pasang ini Agak rumitnya Karena basically dia two piece Dan gak ada murnya sih sebenarnya Basicnya dia two piece Basicnya BBS ini kan two piece Kita bikin three piece Dibikin three piece guys Nah kalau kita lihat nih Bengkelnya FODnya sendiri Ini mau dispecialisa tuh Kepajang kan tuh Ada Vest-Vest doang Itu di bagian bawah Dan dalam-dalamnya juga gokil-gokil nih Nah ini Berarti udah siap pake ya mas ya Udah siap pake Udah siap pake nih Pengerjanya berapa lama nih mas Kemarin Nah kemarin agak lama Kepotong libur lebaran Oh iya bener Gue nganter kan sebelum lebaran Bener sekarang juga Lagi tempat bubutnya Lagi agak rame Kemarin Kepotong lebaran Gak lumayan lama sih Biasanya sih normal Paling satu minggu kita Satu minggu normalnya ya Normalnya satu minggu Kemarin agak lama Ya biasalah Bos kita tuh Hari ini ya gue kirim Iya bener Gak tau lagi penuh lagi enggak Udah gue kirim Iya bener Kayak sekarang aja Disa dijemput dadakan guys Ya dadakan Nah mas Ini berarti udah selesai Berarti tinggal gue bawa ya Bawa Tinggal bawa Nah itu tuh Kalau teman-teman mau order Valet Itu bisa ke Hazard Forge Dan kalau misalkan mau beli lipsnya doang Barrelnya doang Itu yang kita butuhin Iya bener Apalagi ini kayak gini nih Berarti yang barrelnya Ini mas ya Dan memang forging Bener-bener forging Bener-bener forging Forging Ini diakuin nih sama Mas Fili Ini bener-bener forging Kekuatannya pun ya Velok forging lah Berarti tinggal dibawa guys Oke mas Berarti ini tinggal Siap ke bawah ya Sekali lagi ya Tinggal di bawah Nah Sambil kita ngobrol-ngobrol sedikit nih mas Velok-velok yang ada di sini nih Ini berarti Untuk lo modifikasi lagi Apa gimana Kalau ini sih sebenarnya Yang kayak barrelnya hancur Reliefnya hancur Kayak itu Sisa mesnya doang Nah mungkin Karena kemarin kita kesulitan Nyari VN Nyari lift barrel Udah ketubuk dulu aja Sekarang ini baru kelihatan Yang lubangnya nih Iya bener Jadi mungkin kita build lagi nanti Build lagi Yang paling langka yang mana Kalau lo ada di sini Kalau yang langka gak ada Boleh ke sini Ini apaan nih Gak terlalu ya Gak terlalu Kalau yang paling gini gak Biasanya kalau yang paling gini Mana ini Ini ada master tuh Ini ada walkmaster Biasa aja sih Cuman gak langka Cuman ya Karena kemarin ke hambat Gak ada partnya Yaudah Gue nunggu dulu Gak nunggu sih yaudah Dimin aja dulu Akhirnya sekarang kemarin Gue sudah bilang Yaudah ntar gue adain partnya Oke Nah itu berarti bisa Bisa kepasang lagi Bisa jadi lagi Jadi lagi nih Karena ini sendiri Sayang kan Masih Bagi begini-gini doang nih Banyak loh Dan banyak yang dari Two-piece Pengen jadi trip-piece tuh Banyak banget Banyak banget Karena kan orang velg Two-piece Dia kalau ada Excedent Retak Yaudah Di sisa-fesnya doang Loh Biasanya kan Lipa-mama perangnya Biasanya nyatu Udah jadiin trip-piece aja Jadi kalau ada apa-apa Partnya satu doang yang diganti Oh liat Berarti kelebihan trip-piece seperti itu mas ya Oh lebih enak Mana yang rusak itu ini diganti Itu gak terlalu sulit lah jadinya Wah siap Nah selanjutnya Ini bengkel Ada yang terbaru lagi nih Ada Mercy Ini Pelatnya Oh gue kira Jakarta Ternyata D D Bandung Ini diapain Ini pasang air sas Terus velg juga Velg juga Velgnya pake apa nih Di belakangnya tuh velgnya Iya Pake itu dia Wah itu lebar berapa Lebarnya sih gak banyak Cuma 10,5 Di belakangnya Lebar 10,5 Wah ini BBS juga BBS Aduh mobilnya Jadul masih rapi Masih rapi List-listnya masih lengkap Masih oke Yang punya nya juga amin Emang agak sedikit Pokoknya mobil ini Jangan terlalu Banyak banget Yang di custom-custom Cuma mainin Insus doang Diambilin Di senyetel Ini mobil walaupun tua Iya Gak kalah dengan yang muda-muda Di sebelah-sebelahnya Oh yang kemarin disana mana? Udah hidup Udah hidup Celsior udah hidup Celsior udah hidup Akhirnya hidup Itu pake velg Apa? Ring berapa? Pake velg ring 18 Lebarnya 11,12 11,12? M-A-E Itu wet body Enggak Itu gak wet body Standar Body thing standar Berarti pabriknya udah mikirin Gimana velg yang lebar-lebar Masuk Gila lebar-lebar gitu Bisa masuk loh Bisa masuk Berarti sekarang mobil lagi dipake dulu Udah Tiap hari dia pake mobil itu Pake mobil itu Wow Padahal disitu berdebu Ketaruh Iya kelamaan Memang orangnya baku geli Yaudah ntar aja jadiinnya Ya kayak gitu Ini gimana progressnya Gue bilang Orangnya yaudah ntar aja Ntar aja Yaudah aku jadiin dulu Begitu aja Ini anjing bagus ya Udah ntar aja ntar aja Itu lah modifikasi guys Jadi betul Ya tergantung Ownernya mau kapan nih ntar aja ntar aja Akhirnya pas jadi senang kan Bawa-bawa tiap hari Nah selanjutnya ini ada Camry Ini Camry-nya Yang top berapa nih mas 2012 2012 ya Ini maintenance apa gimana Ini lagi masang air size juga Tadinya gak air size Tadinya gak air size Oh tadinya gak air size Nggak air size Static ini Tadinya static Static Tic-tic Ini yang di JDMV semarin ya Betul Wow Lampunya intip aja Sayang Nah tuh dia Ada disini guys Ini pake air size apa gimana Nanti aja Nanti aja Wah ini projectannya masih rahasia guys Nah Tuh teman-teman Comment dong bang Nanti liput yang ini Nong disini boleh Kalau jadi pasti dong Kalau jadi nanti kita dihubungin Mas Fili Tuh ada R34 disini loh Mau diapain kita gak tau Belum dikasih tau Habis cuman lagi masuk Oh ini mau dijual ya Cipik Ini dijual gak Jadi dijual Tung Jadi dijual cipik Ini juga C43 Cuman masang Karena R34 waktu acara BCMC itu Sekarang dijual Dijual Standarin dijual malah Dia Semarin gue bilang Udah posisi jadi aja Udah gak mau Udah standar aja Berarti standarnya dijual ya Kalau yang ini Udah pake air size juga Tuh boleh DM aja Langsung FWD Ada beberapa yang memang Bukan karena orangnya bosen ya Tapi mobilnya Orangnya pengen naik Yang lain gue juga Siapa tau cipik kena suntik Main Eropa kan Atau main Kron-kron ini Dia cipik ini ganti sama S plus Oh tuh kan udah jelas Bosan main Jepangan Ambil semuanya ambil ya Bisa ambil bisa standar lah Bisa bebas Harga juga di bawah pasaran Harga di bawah pasaran Di bawah pasaran Kondisi begini tapi di bawah pasaran Wow Harganya langsung aja lah Saya gak mau tau harganya Udah pake BK juga Tuh BBK Tuh BBK Yang ini di jual gak? Yang ini? Kalau yang ini enggak ya Mobil Mas Lili Mobil Mas Lili Mobil Mas Lili mana? Oh bukan yang ini ya? Bukan Namanya sama Siapa? Sultan Agung juga Oh iya Sultan Agung juga ini Gue tau IG-nya Waktu itu gue buat IG Gak bisa karena nabang ya duluan Oke Mas Lili Terima kasih banyak Berarti gue bawa langsung ya Siap Nah guys Kita akan bawa itu velg Karena nanti bakal gue anterin tuh Ketempat owner-nya ya Stay tune terus Jangan di skip-skip Gue selamat menikmati diri Ingat velg Ingat ASR Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya